Halo bro, jadi kembali lagi di channel investigasi game bro Jadi kali ini gue akan membahas mengenai misteri dan istri di game Rated Redemption lagi Yaitu adalah mengenai Aberdon Pig Farm atau sebuah peternakan babi yang katanya konon Kata orang merupakan tempat yang dihindari banyak orang atau player Katanya tempat ini menyimpan beberapa misteri yang sangat menarik Yaitu adalah dua buah pasangan yang katanya gengkrit sebuah player atau si Arthur ini Untuk dijadikan sebuah tamu ya Untuk diinvite makan-makan malam atau dinner dan minum-minuman yang menarik Jadi kali ini gue akan membahas sebuah misteri ini ya Jadi lokasinya buat yang belum tau ada di daerah Lemoyne Nah ini ya, ini gue mapnya hitam ya, gue pake mod ya supaya mata gue gak sakit aja Jadi kita langsung sikat ke daerah yang Lemoyne ini Jadi ini gue baru di awal-awal chapter 2 Lemoyne ini ada atas ini ya, Blue Water Mars Kirinya dikit atas Nah disini ada Aberdon Pig Farm Nah ini tulisan sambung kurang jelas Gue udah berada di lokasinya Kita akan liat Kira-kira deket sini ada apa nih bro Kayaknya itu rumahnya ya, udah terlihat ya bro ya Oke disitu ya, rumahnya Kita akan langsung masuk Oke, kira-kira kita akan digreed gak ya Ada dua pasangan tersebut Oke, ini kayaknya ada orang Ini kayaknya mungkin orang nih Oke, kita diundang untuk masuk ke dalam rumahnya Oke, betul lah berarti Kita akan di invite untuk makan malam Ya, mengapa tidak ya Kita akan masuk aja langsung Makan malam gratis dan minumannya mungkin cukup enak Oke, kita langsung masuk Oke, rumahnya sedikit gelapin Oke, lightningnya tadi belum gelut Kita akan liat Disini rumahnya cukup tua sih ya Kayu semua seperti biasa Oke, disini mungkin akan makan ya kita ya Oke, kita duduk ya Oke, kita duduk ya Rumahnya kita duduk Pake lilin aja cukup Oke, ada itunya udah ganti baju ya Istrinya ini jadi Ini couple ya Ini suami dan istri Tapi nanti gue akan menjelaskan secara detailnya Kita diajak makan oleh dia gitu Oke, makanannya tiga ya Cukup kayak untuk ketiga Hmm, itu enaknya enak Makanannya tidak enaknya enak Oh, hentikan kamu Apa yang kamu suka? Hmm, itu bagus Itu berbeda Hmm, itu berarti Itu berarti dia sangat mudah Hmm, kamu tahu apa? Tempat ini Sebelumnya adalah pembakar Nah, mungkin ini adalah daging babi Karena ini adalah Kita mengingat Aberdon Pig Farm Pig Farm itu adalah Peternakan babi Jadi kemungkinan Itu adalah daging babi Yang dimakan oleh orang ini Dan mungkin Arthur pun Akan memakan hal tersebut Oke, sejauh ini ya Kita melihat Tidak ada keanehan Di sini ya Cuma Mungkin kita ada Memerasakan beberapa Rasa tidak nyaman ya Karena ini ada Di tengah malam Dan di rumah orang Yang tidak dikenal Ya, Arthur kayaknya Sudah mulai mabok ya Di bagian ini Cuma ketika kita Ada yang bilang ya Konon katanya Kalau kita minum Lagi ya Terus ini Kita akan mendapatkan Kejutan gitu Cuma gue gak mau spoiler Gue akan Kasih tau detailnya Nanti di akhir video Oke ya Ini udah mulai Biasanya ya Kalau di Red Dead Redemption 2 Itu minum Gak minum sekali Dua kali Gak mungkin sampai Sepusing ini Ini minum sekali Udah pusing Berarti ada yang Ada yang aneh bro Ada yang janggal Di sini ya Kalau kita minum lagi Kita lihat Apa yang akan terjadi Oke, Arthur minum terus bro Ini sampai mabok Wah bro Kayaknya Kayak kita diikat ya bro Taruh dimana nih Wah emang bener nih Wah duit kita Hilang semua 167 dolar Waduh Waduh kita diatasnya Ada mayat lagi bro Jadi Gue akan kasih tau nih Kelanjutannya Jadi kita Dirampok ya Duit tadi hilang semua Dan tiba-tiba Ada di daerah Wah ya bentar bro 167 dolar Hilang Dan kita lihat Ini di sini Ada mayat ya Mayat Cukup berinding ya bro ya Ini di sekitaran Pukul berapa ya Gak tau ya Gue belum cek lagi Oke Oke pukul 12 pagi Kita lihat Oh berarti Wah berarti Bener-bener ya bro ya Ini Kita Dari sini Kita bisa melihat Bahwa Si Aberdon Peak Farm ini Yang tadi ya Dua kapel itu Mata pencaharyana Adalah Mencari orang Stranger yang lewat Di depan rumah mereka Gitu Jadi mereka Pura-pura di greet Mereka dikasih makan Dan mereka disuruh mabok Kemudian dirampok gitu Dibuang bro Tubuhnya Tapi yang bodohnya Dari mereka itu adalah Kenapa Tubuhnya Arthur itu Dibuangnya Tidak jauh dari rumah situ bro Jadi Cukup dekat lah ya Ini Gue bentar lagi nyampe Nah ini rumahnya Ini lagi ya Oh ya ada juga Sedikit detil bro Ketika gue masuk Nanti ke rumah ini Gue akan Ini ya bro Gue akan pake lasso ini Katanya kita Ketika kita Apa Menangkap istrinya Dengan lasso ini Makanya Ada Ada kejadian unik Bro nanti Oke ya Kita Kita Lassoin Waduh bro Wih Gak mati-mati Gila bro Kuat banget ini Berapa hit tuh Oke ya Kita Kita akan Lihat Kira-kira Di Bodi dia Ada apa Oke Kita akan Coba Naik ke atas Coba kita Akan Ambil balik ya Uang kita Yang sudah dirampok Oke Gue akan Membongkar Misteri rumah mereka Kekir-kir ini Di rumah Peak Farm ini Ada apa sih bro Yang bikin penasaran Sebenarnya Oke kita akan Lihat ya Oke ini ada Foto Sebuah keluarga ya Ada 4 orang 2 anak ya Cowok dan Cewek Dan Foto orang tuanya itu Keduanya Matanya Disayat ya Bro ya Kayak dihancurin gitu Sudah tidak ada Dan sisa 2 anak ini Apa arti Di balik ini Kalau Asumsi gue ya Adalah Kemungkinan Si cewek ya Apatuh si cowoknya Itu yang bunuh Kita akan Lihat ya Disini Kita akan Lihat ada Apa aja Disini Gak ada Apa-apa Kosong Oke kosong Disini Ini boleh Ini byter Kita ambil Kita pindah Ke sebelah aja Kayaknya Udah gak ada Apa-apa Disini Gue lupa Bawa center Bro Lupa Kita akan Coba Lihat sih Oke disini Ada foto Yang Sedikit Mengerikan Kayak Ancur gitu Fotonya Oke kosong Gak ada Apa-apa Cuma Cuma Beberapa Item Yang Mungkin Tidak Terlalu Penting Oke Kita akan Lihat Disini Disini Ada Dia Dia Nyimpen Tengkorak Bro Ini Kayak Mayat Siapa Ini Oke Gue akan Cari Tau Lagi Kita Lihat Apakah Ada Sebenarnya Backstory Dibalik Ini Kita Melihat Ada Beberapa Tadi Yang Foto Itu Yang Foto Sudah Hancur Itu Ini Foto Di Depan Sini Juga Dan Sebenarnya Gue Mau Langsung Kasih Tau Lagi Gue Bongkar Aja Langsung Tadi Awal Biar Seru Aja Jadi Ini Setelah Gue Cari Tau Sebelumnya Emang Sebenarnya Dari RDR2 Udah Rilis Ini Sebenarnya Merupakan Easter Atau Mystery Sebuah Keluarga Jadi Yang Disturbingnya Adalah Si Ini Yang Istri Ini Tadi Yang Makan Nama Cowok Yang Gue Bunuh Yang Gendut Itu Adalah Sepasang Sodara Sodara Kandung Jadi Mereka Ini Incest Jadi Ini Cewek Ini Adek Cowok Jadi Kedua Pasangan Ini Sebenarnya Punya Hubungan Darah Satu Darah Tapi Menikah Jadi Sangat Dark Dan Kenapa Ini Foto Yang Tadi Yang Di Atas Tadi Ini Ayah Dan Ibunya Itu Dibunuh Karena Ayah Dan Ibunya Itu Tidak Menyukai Anak Itu Incest Tapi Anak Ini Sudah Memiliki Gangguan Psikologis Dan Akhirnya Keduanya Dibunuh Terutama Ayahnya Mereka Benci Karena Suka Marah Marah Dan Membenci Anaknya Juga Sebenarnya Dan Yang Ada Di Lemari Ini Adalah Tengkorak Jadi Keduanya Orang Tuanya Sudah Meninggal Ketika Kita Buka Si Arthur Ngomong I You Sick Bastard Itu Berarti Psikopat Yang Kenjam Jadi Membunuh Keluarga Jadi Ini Sebenarnya Ceritanya Juga Di Dasarkan Dari Backstory Dunia Nyata Ya Bro Ada Nanti Gue Akan Kasih Lihat Sumbernya Di Akhir Video Seperti Biasa Dan Kedua Gue Eksperimen Gue Akan Dateng Dateng Cewek Ini Ke Yang Tadi Kita Dibuang Itu Gue Ada Lupa Lokasinya Langsung Gue Skip Oke Bro Gue Sampai Di Lokasinya Bro Gue Akan Coba Taruh Ini Tadi Tempat Yang Tadi Ada Mayat Tadi Banyak Berarti Korban Dari Mereka Banyak Dia Akan Menyebutkan Ibunya Bro Ya I'm Sorry Mama I'm Sorry Oke Bro Cukup Untuk Melakukan Investigasi Mengenai Rumah Dan Kisah Mereka Jadi Gue Langsung Menuju Ke Internet Aja Bro Gue Akan Kasih Lihat Kalian Sumber Terpercaya Mengenai Easter egg Aberdon Pig farm Ini Sebenarnya Bukanlah Sebuah Pig farm Lagi Melainkan Sudah Tempat Pembunuhan Banyak Orang Atau Perampokan Banyak Orang Demi Mereka Mendapatkan Uang Dan Dibuang Ke Kuburan Masal Yang Tadi Kita Taruh Dia Itu Bro Biarkan Dia Mati Bersama Ibunya Juga Dan Yang Cowoknya Sudah Telah Mati Juga Kemudian Gue Akan Memberikan Sumber Terpercaya Terpercaya Kepada Kalian Oke Bro Sumber Pertama Itu Adalah Dari Cbr.com Ini Adalah Mengenai Red Dead Redemption 2 Menjijikan Berdasarkan Pembunuh Serial Kehidupan Nyata Nah Disini Selama Perjalanan Pemain Menemukan Camping Dan Sebenernya Di RDR itu Kan Ada Banyak Random Event Termasuk Yang Tadi Jadi Para Pemain Ini Bertemu Dengan Bray Dan Tami Nah Bray Dan Tami Ini Nama Dari Pasangan Yang Tadi Yang Insess Tadi Dan Dan Mereka Mengajak Player Makan Makan Dan Minum Dan Mereka Memilih Untuk Merakrut Akhirnya Mengukapkan Lokasi Mereka Dulu Ada Peternakan Babi Sebelum Orang Tuanya Meninggal Dan Diberi Minum Sampai Mabok Yang Tadi Dan Setelah Terbangun Di Kuburan Masal Terletak Di Utara Peternakan Para Pemain Kembali Untuk Mengambil Uang Mereka Seperti Gue Tadi Dan Backstorinya Adalah Sesuai Dengan Cerita Asli Bahwa Keluarga Bender Dari Amerika Serikat Berimigrasi Dari Amerika Dari Jerman Atau Belanda Tapi Tidak Ada Bukti Yang Pasti Bahwa Mereka Memiliki Kemiripan Dengan Persis Ini Cuman Persis Pembunuhannya Itu Mirip Seperti Yang Yang Tadi Itu Di Game Itu RDR2 Jadi Mereka Siapapun Yang Lewat Di Depan Situ Akan Di Invite Ke Rumahnya Dan Kemudian Akan Dirampok Dan Dibuang Ke Kuburan Masal Tersebut Dan Dan Ini Juga Sumber Sumber Kedua Menjelaskan Bahwa Peternakan Aberdon Ini Valid Ya bro Emang Ada Jadi Kalian Yang Pemain RDR2 Bisa Kunjungi Lokasi Ini Jika Belum Melakukan Random Event Ini Jadi Lokasinya Sesuai Yang Sesuai Deskripsi Dari Aberdon Big Family Menurut Gue Konklusinya Adalah Emang Bener Bener Cerita Ini Sangat Disturbing Menurut Gue Seorang Pasangan Suami Istri Yang Sebenernya Bukan Suami Istri Bahkan Merupakan Pasangan Yang Sedara Atau Inses Dan Ketika Orang Tuanya Ingin Melarang Mereka Dibunuh Padahal Memberitahu Yang Baik Dan Menurut Gue Ini Cerita Yang Sangat Dark Ya Bro Sangat Dalam Yang Gelap Karena Ini Sangat Sangat Tidak Etis Bro Oke Untuk Explor Untuk Kali Ini Cukup Ya Bro Sekali Video Cukup Dan Menurut Gue Video Kali Ini Mungkin Sudah Cukup Jelas Atau Mungkin Kurang Jelas Kalian Bisa Kolom Komentar Lagi Untuk Request Next Gue Untuk Bahas Apa Gitu Bro Mungkin Di game GTA Lagi Yang Lama Gitu Easter egg Yang Lama Atau Easter egg Yang Belum Dibahas Mungkin Oke Untuk Kali Ini Mungkin Cukup Aja Videonya Terima Kasih Tidak Menonton Jangan Lupa Subscribe Di bawah Ini Channel Investigasi Game Dan Juga Share Ke Temen Kalian Supaya Tau Mengenai Aberdeen Peak Farm Ini Sebenarnya Backstorinya Itu Seberapa Disturbing Sesuai Yang Gue Ceritain Tadi Dan Selamat Berinvestigasi Sub indo by broth3rmax